Teman-teman, kali ini saya ada perbaikan LED TV 24 inci dengan kerusakan mati total. Kita coba tes nyalakan dulu. Sepertinya memang mati total, lampu indikator tidak menyala. Langsung saja kita buka LED TV-nya untuk dilakukan perbaikan. Teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan kepoi channel saya seputar perbaikan perangkat elektronik. Teman-teman, ini dia dalaman dari LED TV-nya. Satu bot saja, power supply dan mycom-nya menjadi satu kesatuan. Untuk kerusakan TV ini adalah mati total. Oleh karena itu, kita coba cek bagian power supply-nya. Nah, sebelum saya cek, saya akan perkenalkan dulu kepada teman-teman komponen dari yang ada di dalam power supply. Ini fuse, screen. Untuk proteksi beban berlebih. Ini induktor untuk melewatkan frekuensi 50Hz dari VLN. Ini varistor yang biru untuk protektif agar tidak ada tegangan yang over, masuk ke dalam sirkuit. Dan ini NTC. Dan seperti biasa, dilengkapi 4 buah dioda penyarah. Satu alcohol untuk filter. Fat. Ada rangkaian PWM-nya. Ini isi PWM-nya. Ada feedback fotocoppler. Ada travel switching. Ada dioda sekundernya dan kapasitor untuk sekundernya juga. Oke, sekarang kita langsung pengecekan pada power supply-nya. Kita coba nyalakan, teman-teman, ya. Tegangan AC-nya ada 220V. Di LQ kosong. Kita ada tegangan. Fuse-nya putus. Dioda pada shot ya, terukur. Kita cek tuh sumbernya di mana. Kita cek fat-nya. Shot fat-nya. Ya, teman-teman, lihat. Setnya shot. Kemungkinan ini sumber masalahnya karena fuse-nya putus. Sekarang kita coba... Untuk mengumpai. Angkat dulu. Setnya. Setnya. selamat menikmati 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 baik TV-nya sudah nyala normal ya teman-teman sekarang kita tes rasternya baik sudah nyala kembali terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh